Jembatan meluang, dilihat dari sisi A2, pada pilar sudah pecah, pilar ini dari sisi dari hilir. Pada berbeda dengan kondisi di A1, dimana pada bagian saya nampak ada penurunan dari saya pembatman, tapi tidak terjadi pada bagian A2. Banyak ditumbuhi dengan leluh betak tumbuhan liar, ada kedua sisi. Kondisi pelat, kesambungan dari kedua jembatan sebelah kanan dan kiri ini, kita nampak sudah mulai ada kerusakan. Tulangannya nampak. Jadi, yang kita lihat tadi di permukaan, dimana beberapa bagian asfaltnya itu ada berlubang ke arah memanjang. Ini diperkirakan karena adanya pertemuan dari pelat ini. Pertemuan dari kedua pelat jembatan ini. Scoring umumnya akan dimulai dengan pengurusakan pada bagian fondasi, pada bagian bawah. melihat pada batu-batu, pasangan batu yang muncul yang nampak pada pilar ini. Pada bagian bawah nampak memang ada pengikisan, namun masih terikat dengan baik. Jika memang terjadi pengikisan atau scoring, maka scoring itu akan terjadi pada mengarah dari sisi hulu ke sisi hilir. Tapi yang terjadi di sini adalah bahwa kerusakan dari pilar ini bukan pada sisi dari hulu, tapi pada sisi dari hilir. Maka, sementara kami dapat menyimpulkan bahwa kerusakan dari pilar ini bukan karena scoring. Kita akan dalamin lebih jauh nanti di kantor.